Megawati berada pada posisi di Sandra, di Gembala, oleh kekuasaan politik dinasti Jokowi, tidak berdaya. Megawati harus keluar, bahwa ini tindakan jahat, PDIP menolak, dia mempermalukan Soekarno, mempermalukan cita-cita PDIP, dia mempermalukan seluruh rakyat Indonesia. Kalau Soekarno diminta hidup hari ini, bukan lagi menangis, begitu palu sidang MKD, buat Soekarno itu pinsan. Bahwa saya, Ibu Megawati, dan seluruh kadir PDIP sangat marah mengutuk tindakan yang dilakukan Mahkamah Konstitusi, yang sudah semakin jelas dan terang dijadikan sebagai instrumen kekuasaan oleh Jokowi, menindas akal sihat publik. Semakin Jokowi menarik Gibran, menarik Kaisang, menarik Iparnya, menarik Mantunya, menarik lingkaran inti keluarganya, maka sebenarnya ada pesan langit yang kuat. Pesan spiritualnya mengatakan, ini dinasti meluju kehancuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, saya tidak sendiri, hari ini saya ditemani oleh sahabat saya, saya langsung memperkenalkan, Bum Faisal Asyghat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ini terbalik, dia duluan mengucapkan Assalamualaikum. Bum Faisal Asyghat ini adalah aktivis mahasiswa 98, sekaligus kritikus politik. Karena aktivis 98, maka kita akan membicarakan temas yang sebenarnya ditolak. Reformasi itu muncul karena ada korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bum Faisal, menarik apa yang sudah terjadi kemarin. Tiba-tiba kita dikagetkan, kayak tsunami datang ini. Putusan MK yang mengabulkan, meloloskan, memuluskan jalan, gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden. Artinya apa? Seperti yang Bum Faisal katakan, ini adalah salah satu bentuk melanggengkan politik dinasti. Atau apakah ini sebuah kejahatan? Silahkan. Ya, banyak orang resah, gelisah, cemas, dan terjadi goncangan yang kuat di media sosial terhadap keputusan MK. Dan saya mencoba untuk menarik semua energi kemarahan mereka terhadap keputusan MK untuk tujuan meloloskan gibran ke panggung pil presiden. Ini, ini yang satu kalimat, ini satu pemufakatan jahat. Dilihat dari alur perjalanan bagaimana MK berani mengambil tindakan seperti itu. Jadi, kecaman itu tidak hanya datang dari luar kekuasaan yang semakin muak dengan praktik dinasti politik. Tapi menariknya ada goncangan di internal, di seputaran istana. Orang-orang PDIP yang kita sudah berkali-kali memberi sinyal kepada mereka, mereka akan menuai pukulan-pukulan yang kuat dari pendekatan politik dua kaki Jokowi ini hari ini kan, rame-rame menunjukkan kemarahan terhadap keputusan MK. Reaksinya sudah brutal, sudah mulai sangat sensitif. Jadi, harus dilihat, ini bukan peristiwa biasa, tapi semacam lompatan yang sangat jauh yang dilakukan oleh, mungkin ya, persekongkolan antara Jokowi dan Ipar, Presiden. Dengan siapa? Ipar, adiknya kan, adik Ipar. Ketemka? Karena keputusan ini tidak dilihat secara kolektif. Ini semacam berdiri secara tunggal. Iya, karena ada beberapa hakim, konstitusi. Beberapa hakim itu diantara salah satu yang saya nggak mau sebut namanya, mengekspos ke ruang publik. Ada semacam paksaan yang sangat kuat sekali dilakukan oleh Ketua MK. Jadi, ini keputusan Ketua MK yang sesungguhnya adik Ipar, Presiden. Maka publik membaca, mahkamah konstitusi yang dipelesetkan menjadi mahkamah keluarga itu memang sudah benar-benar terjadi dan mempermalukan seluruh akal sehat dan urani publik. Apakah ini membuat kita semua semakin pesimis bahwa demokrasi di Indonesia akan berjalan sebagaimana mestinya? Saya membayangkan ini ada ketidakadilan, Bu En. Paisal ya. Bagaimana dengan anak-anak yang ada di kampung, anak seorang petani, tidak akan mungkin dong dia bisa menjadi... Ya, praktek kejahatan atas nama pendekatan sidang di mahkamah konstitusi ini kan pengkhianatan terhadap konstitusi. Karena konstitusi hadir untuk bagaimana memastikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi hari ini kan mahkamah konstitusi mengambil satu tindakan untuk menunjukkan makin menguatnya dinasti politik. Dan keputusan ini kan tidak ada hubungan dengan jutaan anak-anak muda yang ingin masuk sebagai calon wakil presiden atau presiden. Tapi terang dan jelas hanya dalam rangka memuluskan keinginan satu putra presiden. Jadi keputusan memilih Kaisal di PSI dalam waktu yang sangat singkat, itu tidak beda dengan peristiwa keputusan di MK dalam rangka meloloskan Gibran. Nah ini sajian cepat saji instan dengan gaya-gaya premanisme kekuasaan seperti ini berbahaya. Bukan lagi memberikan kecemasan terhadap kalkulasi ketidakadilan dalam konteks demokrasi. Tapi bisa mengancam disintegrasi nasional kita. Bisa memicu perpecahan, persatuan nasional. Karena masyarakat di berbagai daerah akan melihat sentralistik kekuasaan yang dimainkan oleh Jokowi ini sudah menjadikan negara sebagai lapak empuk untuk melayani kepentingan pribadi mereka. Tidak lagi untuk bertujuan melayani kepentingan banyak orang. Maka orang akan berkalkulasi di era 10 tahun Jokowi saja, sumber-sumber kekayaan alam di berbagai daerah dirampok korupsi merajalela. Kalau kekuasaan itu kemudian bergulir kepada kolega baru dan posisi wakil presiden diambil oleh Gibran, maka ini akan terjadi bahaya sumber-sumber kekayaan alam itu atas nama legitimasi negara yang dibuat secara ugal-ugalan ini. Bisa menjadi pintu masuk untuk oligarki, mengeruk sebanyak mungkin. Maka daerah-daerah itu akan menjadi miskin, tertinggal, dan lain-lain. Menarik yang tadi Bu Faisal sampaikan bahwa putusan MK ini yang meloloskan Gibran itu kan memperlihatkan kita bahwa MK sepertinya turut serta melanggangkan politik dinasti Jokowi. Apakah dengan kejadian ini, seperti tadi yang Anda katakan, itu akan memicu disintegrasi? Iya, kalau kecemasan itu kan muncul dari luar, panggung MK. Tapi kalau membaca proses keputusan di MK itu, kekacauan itu justru ditegaskan oleh mereka yang ada di dalam internal MK itu sendiri. Bahkan salah satu hakim mahkamah konstitusi mengatakan ini baru pertama terjadi dalam sejarah hidupnya selama dia berada di MK. Keputusan yang dibuat sangat cepat, konstruksi hukum yang dibangun itu akal-akalan, dan lain-lain. Mahkamah konstitusi ini kan menjadi instrumen yang strategi dalam bernegara. Tujuannya mengawasi lalu lintas penegakan konstitusi. Nah hari ini konstitusi tunduk di bawah bayang-bayang kejahatan praktik kekuasaan dinasti politik. Ini satu instrumen yang sudah terlalu jauh menyimpang, terlalu jauh menyakiti perasaan rakyat banyak. Maka orang-orang, masyarakat di luar Pulau Jawa itu akan lihat. Kalau negara instrumen, misal MK ini yang sangat strategis, sudah dicaplok, sudah dikendalikan oleh kekuasaan politik dinasti, maka ini satu praktik monarki. Menghadirkan gaya raja-diraja untuk memperbudak semua masyarakat. Karena tujuan kekuasaan mereka apa sebenarnya? Untuk melayani rakyat tidak terbukti. Yang banyak diperbincangkan, Jokowi melayani oligarki. Melayani segelintir orang di lingkaran kekuasaan. Jadi kalau semua bangunan strategi, badan-badan strategi sudah dicaplok, dan tujuan akhir adalah melanggengkan Gibran menjadi cawapres Prabowo, maka kejahatan ini untuk dalam rangka konsolidasi perampokan, sumber kekayaan alam, penindasan secara lebih brutal, dan bisa mengancam pada disintegrasi. Saya khawatir ketika orang tidak percaya lagi dengan posisi mahkamah konstitusi, maka rakyat di daerah ini bisa melakukan perlawanan melalui suara referendum. Oke, jadi peristiwa ini bisa memicu rakyat meminta referendum? Bisa, kalau dia sudah masuk ke dalam ancaman disintegrasi, mengancam terhadap konsolidasi kekuasaan yang berakibat merugikan masyarakat di daerah, dan terbukti 10 tahun ini kan, misalnya kita lihat kasus rembang, terus rempang ya, rempang, terus kita lihat masalah yang terjadi di Kalimantan, Papua, dan lain-lain, ini menyisikan rasa ketakutan yang luar biasa. Maka yang tersisa dalam pikiran rakyat di luar Pulau Jawa, mereka mungkin, dugaan saya, kelompok-kelompok kritis dan cerdas di luar Jawa itu akan bangkit. Hanya yang tersisa mereka miliki adalah kekuatan dalam konstitusi, yaitu referendum. Apakah negara dibiarkan dikuasai oleh praktik, politik jahat, politik dinasti yang disponsori oleh oligarki, atau mengembalikan negara dengan cita-cita mulia untuk mewujudkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia? Bum Faisal, kalau kita lihat ini kan luar biasa ya. Betapa Jokowi ini sudah mengkhianati ibu-ibu ini, tanda petik ya, orang yang membesarkannya, orang yang menjadikannya presiden, dan menjadikan anak-anaknya jadi wali kota, menjadikan menantunya jadi wali kota pula, apa sih sebenarnya yang terjadi ini? Saya kira kalau konflik di internal atau di lingkaran kekuasaan antara PDIP dan Jokowi, itu urusan mereka. Sampai hari ini kan kita tidak melihat secara tegas sikap dari ibu Mikawati, apakah beliau tersandra, apakah PDIP sudah tidak berdaya lagi menyaksikan apa yang disebut tadi pengkhianatan, dan itu bukan ucapan dari Abangda, tapi itu kan umum. Ruang publik mengatakan hari-hari ini, Megawati berada pada posisi disandra, digembala oleh kekuasaan politik dinasti Jokowi. Tidak berdaya. Terposisi sangat dilematis dalam permainan politik Jokowi ini. Nah, ibu Megawati tidak keluar secara tegas sebagai satu ketua umum partai dengan otoritas yang tersedia untuk menghentikan ini. Tetapi, saya membaca beberapa diehard, juru-juru bicara yang loyal kepada ibu Megawati, hanya disuruh untuk terus memberi sinyal-sinyal, dalam tanda petik nasihat kepada Pak Jokowi, untuk tidak terlalu memaksakan Prabowo berpasangan dengan Gibran. Mereka mungkin masih berharap, walaupun MK sudah memutuskan dan memberi ruang bagi Gibran, berpotensi calon wakil presiden, tapi Jokowi tidak boleh. Terlalu jauh untuk mengambil langkah ini. Tapi, saya yakin, Jokowi ini pedagang. Dia bicara untuk logis, 10 tahun dia sudah bekerja, dan banyak mungkin dia sudah melayani kepentingan ibu Megawati dan PDP, mungkin saat ini. Dia juga ingin mengambil faedah dari kekuasaan. Dan faedah itu adalah membesarkan Gibran yang sudah disiapkan sejak tahun 2020. Di mana ketika muncul sebagai wali kota di Solo, berbagai media internasional, sudah memprediksi kemungkinan Gibran akan masuk ke gelanggang Pilpres, dan hari ini terbukti. Nah, paket ini akan dipertahankan oleh Jokowi. Saran saya kepada PDIP, kalau memang tersandar dalam tanda petik, banyak politisi mereka terlibat korupsi dan Jokowi sudah mengendalikan misal KPK kejaksaan, maka ya sudah. Jadikan sekretariat PDP sebagai tempat tidur berjamaah saja. Tidur saja. Tidak usah lagi bereaksi. Karena ketakutan terhadap isu korupsi. Tapi kalau mereka partai yang masih bersih, nasionalis, pro-Sukarno yang mencita-citakan Indonesia yang bertentangan dengan prinsip dinasti politik, maka mereka bangkit. Menggunakan kekuasaan dan otoritas yang tersedia untuk melakukan evaluasi model politik cawe-cawe, kekuasaan Jokowi ini, harus dihentikan. Kalau tidak dihentikan dari langkah inisiatif PDIP, maka publik menjawab, menduga. Bisa saja, apa yang dimainkan oleh PDIP, bagian dari skenario yang juga terhubung dengan kepentingan PDIP. Kita membaca itu, karena belum ada sikap tegas kan. Biasanya kan Ibu Mega kalau sesuatu yang dianggap berbahaya kan konferensi bers. Ini ruang yang paling tepat. Ada momentum di mana Ibu Mega Wati tidak lagi berdiri selama kepentingan golongan. Tapi kalau memang semua pandangan publik mengatakan keputusan MK ini pengkhianatan atau puncak pengkhianatan konsolidasi politik dinasti yang dilakukan oleh Jokowi, maka Ibu Mega Wati harus keluar konferensi bers. Yang konon katanya PDIP kan penjaga pilar Pancasila, penjaga persatuan nasional, penjaga konstitusi, ya keluar. Mengumumkan, menggalang konsolidasi partai politik di parlemen untuk mengevaluasi kekuasaan Jokowi. Berani enggak? Kalau tidak berani dilakukan, yaudah ini ayam sayur. Memang sudah terbaca bahwa mungkin Jokowi sudah memberikan terlalu banyak pelayanan-pelayanan yang lebih privilege kepada Ibu Mega dan PDIP. Sehingga mereka dipaksakan takluk terhadap perjalanan proses yang dibuat oleh proses politik yang dibuat oleh Jokowi untuk mengantarkan Gibran menuju Cawapres. Kira-kira kalau menurut Bum Faisal apa yang membuat Jokowi itu sampai hati memperlakukan Ibu Mega dan PDIP seperti sekarang ini? Saya kalau pertanyaan seperti itu usahanya terlalu personal Bang. Karena antara petugas partai dengan partai politik ini kan mestinya senyawa. Ketika dia keluar dalam situasi pengambilan keputusan politik yang berbeda yang bisa dikonfirmasi itu adalah sikap partai itu. Misalnya suara yang mengatakan cabut keanggotaan kartu anggota Pak Jokowi dengan Gibran karena disimpulkan langkah-langkah yang dibuat Pak Jokowi mendukung Prabowo dan menyiapkan Gibran itu pengkhianatan. Tapi sampai hari ini kan tidak ada sehingga masih memberi ruang jangan-jangan di publik mengatakan ada pengkhianatan Jokowi terhadap Ibu Megawati tapi di ruang gelap gorong-gorong kekuasaan mereka justru saling berbagi kenikmatan kekuasaan dan berpura-pura seolah-olah berbeda saja. kan faktanya tidak ada keputusan tegas kenapa keputusan tegas tidak ada sama sekali bisa saja ini sandiwara di antara mereka dalam rangka mungkin yang mereka bertengkar soal isi kalkulator saja berapa kekuatan oligarki yang nanti mendukung Prabowo dan mungkin Ibu Mega berharap sebagian oligarki atau pengusaha juga mendukung logistik bagi kepentingan PDIP dugaannya seperti itu kalau berantem atas dasar perhitungan kalkulator maka sulit melihat perbedaan itu secara ideologis secara prinsip politik karena di lorong kekuasaan yang gelap bisa saja ini soal bagi-bagi distribusi logistik saja untuk persiapan PIPRES Bu Fesel kan pernah di channel ini mengatakan betapa kasihan Ibu Mega yang sudah betul-betul merendahkan dirinya sampai pada mengemis kepada Jokowi mengemis tambah petik untuk bisa mendapat dukungan dan restu Jokowi untuk mendukung calon presiden yang didorong yang dicalonkan oleh PDIP tapi kan nyatanya tidak bahkan justru sebaliknya apa sih sebenarnya yang terjadi ya tadi saya gambarkan kalau di di lorong gelap mereka masih bersekutu dalam rangka keributan itu dalam tafsir kalkulator bagi-bagi distribusi logistik maka yang muncul di panggung itu sandiwara nah kita menunggu beberapa hari ini kan sudah semakin pasti bahwa keputusan MK untuk memasukkan memberi peluang kepada Gibran calon wakil presiden ini kan ancaman serius kalau Gibran menjadi calon wakil presiden dari Prabowo maka sudah otomatis oligarki itu pasti solid donator politik akan melakukan mobilisasi logistik kepada Prabowo dan Gibran itu pasti solid berarti kita tunggu reaksinya reaksi dari Ibu Mega dan PDIP dalam satu dua hari ini tapi kalau mereka tidak berreaksi memang yang Jokowi mungkin sudah secara kebatinan atau melalui apa yang ia sebut sebagai bagian dari penguasaan operasi intelijen mungkin sudah bekerja memberi data bahwa memang sudah lumpuh partai ini hanya besar nama saja sudah lumpuh sudah dalam totalitas kendali kekuasaan politik Jokowi sehingga kan tidak dihitung mungkin seperti itu oke itu kan tadi menarik tuh informasi intelijen yang Bu Faisal bilang ya mungkin sudah ada informasi intelijen bahwa ini sudah tidak kuat lagi sudah lumpuh sehingga Jokowi itu bisa senaknya memperlakukan PDIP dan Ibu Mega seperti itu tapi bukankah itu juga sebenarnya kalau kita lihat itu kan pelanggaran juga menggunakan kalau betul ya menggunakan aparat intelijen resmi negara untuk mematah-matai lawan politik atau mematah-matai partai politik tertentu kalau misalnya digunakan intelijen negara itu digunakan untuk kepentingan keamanan negara misalnya apakah partai ini dia bisa melakukan kejahatan itu mungkin tidak ada masalah tapi kalau mematah-matai partai politik untuk kepentingan kekuasaan itu kan tidak boleh kalau menurut Bum Fesaf sendiri apakah ini memang sudah terjadi itu yang dilakukan Pak Jokowi bukan begini saya harus mengatakan apa adanya ketika Jokowi mengatakan dia akan melakukan politik cawe-cawe maka sebenarnya tersirat di sana bahasa tiga Jokowi ingin mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia dia akan menggunakan kekuasaan dengan seluruh kemampuan untuk melakukan peranggaran terhadap konstitusi terhadap undang-undang terhadap etika terhadap moral dan peristiwanya kan terjadi politik cawe-cawe itu betul-betul terjadi dengan memobilisasi soliditas serilawan yang terus-menerus menjadi benalu kekuasaan di lingkaran Jokowi solid dan dia menempatkan anaknya yaitu Kak Esang sebagai koordinator untuk menjaga jaringan relawan pendukung Jokowi kedua parlemen lumpuh di era Jokowi lumpuh atau dilumpuhkan dilumpuhkan artinya sudah di dalam cengkeramannya kemudian partai politik yang paling menyokong dia selama 20 tahun lebih dari wali kota sampai ke presidif itu juga hanya menjadi dayan-dayan dari permainan politik Jokowi maka tabrakan-tabrakan pelanggaran ini tidak bisa lagi dilihat apakah operasi intelijen ini melanggar tetapi melanggar semua melanggar nah puncaknya hari ini kan keputusan MK ini untuk mempersembahkan satu kado politik kepada putra presiden ke apa relevansi MK memutuskan soal batas usia calon presiden dan wakil presiden ada banyak anak-anak muda yang maju sebagai calon wakil presiden tidak ada hanya satu nama Gibran 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 tidak ada calon wakil presiden dari bawah usia 40 tahun berarti keputusan ini untuk melayani hajat kepentingan bocah karbitan istana dan prediksi berbagai media internasional sejak tahun 2020 bahwa Gibran disiapkan untuk masih pilpres terbukti ini satu kejahatan pengkhianatan persekongkolan permufakatan jahat nah apa reaksi dari rakyat dari seluruh elemen sipil kekuatan-kekuatan pakar hukum para ulama para barisan pencinta NKRI terhadap pengkhianatan ini apakah mereka akan lakukan people power apakah mereka akan melakukan revolusi atau di daerah-daerah akan melakukan referendum penolakan karena negara sudah dibacak oleh dinasti politik nah kita nunggu dalam beberapa hari ini termasuk PDIP kalau saya tidak mau lagi berspekulasi atas nama rakyat saya memerintahkan Ibu Megawati segera mengeluarkan pernyataan sikat Anda buktikan bahwa Bapak Anda mempersatukan Indonesia memastikan konstitusi untuk kepentingan melayani hidup rakyat hari ini konstitusi negara dimanipulasi oleh Jokowi untuk melayani kepentingan seorang bocah Megawati harus keluar bahwa ini tindakan jahat PDIP menolak dia mempermalukan Soekarno mempermalukan cita-cita PDIP dia mempermalukan seluruh rakyat kalau Ibu Mega melakukan itu maka ada harapan rakyat melihat di usia Ibu Mega yang semakin uzur masih punya nurani untuk menjaga kepentingan nasional kepentingan rakyat kepentingan Pancasila yang selama ini pidatonya kan begitu tetapi kalau satu dua hari ini Ibu Megawati tidak bereaksi menunjukkan sikap tegas tanda petik saya mengatakan dia sudah menjadi babu di lingkaran istana cuma punya kartu nama Ketua Umum Partai tapi ini budak yang tidak tidak bisa dilihat lagi sebagai satu orang yang memiliki kemerdekaan pribadi sikap herois kebanggaan orang yang selama Ibu Mega adalah pejuang rakyat wuncil sudah hilang semua babu politik karena ini menyangkut pelecehan yang menurut saya tidak usah terlalu banyak bahasa bahasa kejadian di MK itu satu kejahatan yang sangat luar biasa bukan kejahatan yang biasa saja dan lucunya seluruh pendekar hukum pakar hukum hari ini semua itu semua tertunduk tidak berdaya tidak mampu mencegah daya rusak yang diciptakan oleh dinasti politik jadi di lingkaran kekuasaan masih ada tersedia panggilan moral rasa simpati rakyat kepada Ibu Megawati berdiri dengan gagah untuk menegaskan kepada publik PDIP bersama aspirasi rakyat mengatakan bahwa keputusan MK adalah penghinaan kepada Soekarno penghinaan kepada nilai-nilai perjuangan PDIP dan penghinaan kepada seluruh rakyat Indonesia karena Soekarno hadir untuk menyatukan rakyat untuk memastikan tidak ada dinasti politik tidak boleh ada raja di raja yang berkuasa semena-mena apalagi raja di raja itu keluar dari partai yang katanya pro-bong cilik memperjuangkan sakralitas konstitusi sakralitas Pancasila hari ini menjadi bagian dari sampah saja kalau mereka tidak mengambil sikap moral yang tegas jadi menurut Bung Faisal sekarang yang kita tunggu adalah sikap tegas rakyat Indonesia menunggu sikap tegas dari Ibu Mega karena definisinya begini pelecehan terhadap konstitusi itu secara histori itu melecehkan seluruh pendiri bangsa lebih khusus dialamatkan kepada Soekarno kalau Soekarno diminta hidup hari ini bukan lagi menangis begitu palu sidang MKD buat Soekarno itu pingsan bahwa ada satu pertunjukan kejahatan yang bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan dengan amanah konstitusi yang mereka perjuangkan ini kejahatan luar biasa jadi kejahatan ini rakyat di luar kekuasaan sudah satu pandangan ini ditolak tidak boleh seperti ini suara-suaranya sangat marah sekali tapi mereka yang berada di lingkaran kekuasaan misal PDIP hanya masih berputar-putar dalam retorika seolah-olah mereka juga sensitif tapi tidak punya sikap buat apa membuat partai kalau hanya bahasa-bahasa seperti itu harus berani oke Bum Faisal apa yang membuat sampai Ibu Mega kelihatannya agak ragu-ragu atau takut saya menduga begini ketika Presiden Jokowi mengatakan dia menguasai data intelijen ini sekarang terbuki dari hari ke hari dalam beberapa peristiwa-peristiwa besar semakin tegas bahwa penguasaan data intelijen ini mungkin ya adalah penguasaan terhadap apa-apa saja yang dilakukan oleh Ibu Mega di internal PDIP mungkin Jokowi memiliki data yang sangat akurat sehingga mereka ketakutan jadi diksi penggunaan penguasaan data intelijen adalah pesan tegas Jokowi kepada mungkin kepada PDIP dan macam-macam ini bukan lagi di level Harun Masiko atau lain mungkin juga bisa ada kasus-kasus besar yang melilit dugaan petinggi-petinggi PDIP atau lingkaran Ibu Megawati kemudian mereka tidak berdaya dibawa ancaman teror atas nama hukum ini dan ini kan sudah sempat muncul dalam kasus BTS nama salah satu keluarga inti Ibu Megawati disebutkan di ruang publik apakah bisa dikonfirmasi ini bagian dari data intelijen sebagai satu modus untuk melakukan tekanan nah untuk menjawab ini semua karena kita hidup di ruang demokrasi dan pola komunikasi politik melalui institusi-institusi partai itu sering muncul di ruang publik menyampaikan pendapat mereka maka panggung atau kesempatan ini diberikan kepada Ibu Megawati saya harus mengulang-ulang ini segera Ibu Megawati menyampaikan pesan moral yang kegas kepada seluruh rakyat Indonesia sehingga orang tidak melihat PDP sudah menjadi hamba sahaya yang tidak berdaya di lingkaran kekuasaan PDP masih waras masih menjadi satu partai yang juga bertanggung jawab untuk menjaga maruah konstitusi maruah rasa keadilan kehormatan demokrasi yang sudah semakin dibuat tidak ada nilai dalam ambur adul ini Ibu Megawati berbicara bahwa saya Ibu Megawati dan seluruh kadir PDP sangat marah mengutup tindakan yang dilakukan mahkamah konstitusi yang sudah semakin jelas dan terang dijadikan sebagai instrumen kekuasaan oleh Jokowi untuk menindas akal sihat publik menciptakan rasa ketidakdilan dalam negara kalau Ibu Megawati melakukan itu orang akan mengatakan masih adalah nurani keimanan rasa simpati dan rasa cinta kepada Indonesia tapi kalau tidak ada pidato atau konferensi seperti itu maaf saya harus mengatakan Ibu Mega dan PDP sudah menjadi bagian dari hamba sahaya dalam permainan politik dinasti di lingkaran kekuasaan tinggal selangkah lagi mereka akan hanyut karena ini derasnya gerakan perubahan ini sudah semakin kuat Bu Faisal kira-kira apa yang terjadi kalau kita melihat begini dengan keluarganya putusan ini melanggangkan dinasti politik Jokowi apa dampak ini kan ada ketidakadilan dampaknya terjadi ketidakadilan oke silahkan dampaknya adalah terjadi ketidakadilan akses terhadap berjuta-juta anak muda yang ada di pelosok yang kemungkinan akan kehilangan akses menjadi pemimpin di masa akan datang ketika praktek dinasti politik itu terus berlangsung karena mereka adalah anak-anak desa anak-anak petani yang tidak punya akses mereka lahir dari bapak cuma seorang petani dan sebagainya sehingga mereka akan mengumur cita-citanya menjadi seorang pemimpin padahal mereka adalah putra-putri misalnya orang yang cerdas punya integritas yang kuat yang bisa jadi pemimpin izinkan saya Abang Da untuk mencoba merangkai penegasan kalimat yang tegas dalam realitas kebangsaan oke atas akses keputusan MK sebenarnya kan yang tersilat ingin Abang tegaskan bahwa ada jutaan anak-anak muda yang hidup di rumah-rumah orang-orang miskin dalam jumlah yang sangat banyak kalau menurut data survei itu kan hampir 56% atau setara dengan 114 juta oke dan sebagian besar anak-anak muda yang hidup di rumah-rumah jutaan rumah-rumah orang miskin ini tentu akan terpukul dengan keputusan MK lembaga strategi negara telah diambil alih oleh kejahatan politik dinasti dan mempermalukan dan menghinakan jutaan anak-anak muda di Indonesia itu bacaan struktur kebangsaannya bagaimana dari sisi spiritual tentu ini satu kezaliman politik yang tidak bisa diterima oleh orang-orang beriman jutaan anak-anak muda yang beriman yang memahami tentang nilai-nilai keagamaan tentu akan marah mengapa satu tujuan negara yang diperjuangkan oleh para suhada mujahid dengan jihad-jihad yang menghasilkan banyak korban di pihak umat Islam membentuk negara dan hari ini negara disandra oleh mereka yang berburu kepentingan materialisme tentu menggoncang kesadaran spiritual mereka nah itu yang saya khawatir keputusan MK ini bisa menimbulkan kemarahan yang masif di hati kaum muda yang jumlahnya hampir besar 114 juta mereka akan berdiri dalam dua pendekatan bisa saja mereka akan menghukum Jokowi melalui satu situasi gerakan yang kita tidak luga ya tiba-tiba ledakan terjadi atau bisa saja mereka memanfaatkan jalur elektoral untuk menghukum dinasti politik dengan memenangkan gerakan perubahan Anies Caimin karena dua pilihan ini tersedia kalau saran saya semua tumpukan kejahatan ini memang sudah dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia sudah sangat terang dan jelas saya mengajak istiar yang terbaik itu masuk ke jalur gerakan perubahan dilakukan saja secara damai dukung Anies Caimin kemudian pastikan arus gerakan perubahan ini bertujuan untuk menghentikan dinasti politik pada bulan Februari nanti kalau kondisinya berjalan normal tetapi kalau sehari dua ini rakyat kan menunggu kalau Ibu Megawati dan PDP berani menunjukkan sikap bahwa mereka masih punya marwah dan harga diri bangkit melawan keputusan atau permainan politik kotor Jokowi maka bisa terjadi sesuatu yang sudah diprediksi oleh orang lain oleh berbagai pihak bisa saja langkah-langkah konsidrasi di parlemen itu menggabungkan seluruh beberapa partai yang masih memiliki nurani melakukan evaluasi terhadap Jokowi dan kita sudah sarankan disini sebenarnya alur politik cawe-cawe Jokowi ini kalau dibiarkan terus ini berbahaya jalan yang paling bagus itu adalah memberikan kesempatan maruf amin yang tidak punya kepentingan terhadap pemilihan presiden ini untuk menggantikan dulu sementara Pak Jokowi berhentilah sehingga tidak merusak tatanan bernegara demokrasi yang ada itu kan tidak mungkin ya kuncinya di Ibu Megawati kalau Ibu Megawati yang sudah melihat dan saya pastikan di Teku Umar pasti mereka sudah berbincang bahwa ini memang pengkhianatan tapi mereka kan masih belum punya cara harus keluar saya kasih cara keluar dulu bertelur seterang kepada publik bahwa yang dilakukan oleh Jokowi dengan MK dan lain-lain ini sudah terlalu jauh merusak demokrasi membuat pemilu berpotensi curang maka langkah harus diambil langkah konkretnya apa itu ya bisa pemaksulan kan itu kan hal biasa saja kalau presiden memang sudah terlihat sebagai satu kepimpinan dengan kebusukan-kebusukan yang dia produksi buat apa dipertahankan ini hidup bernegara untuk kepentingan banyak orang kenapa satu orang diberikan kewenangan bekerja dengan amanah sudah menyimpang sudah keluar dari garis konstitusi yaudah dicopot saja diturunkan dia bukan satu kekuatan yang terlalu dilihat terlalu apa ya ketakutan gitu kalau saya sederhana Ibu Mega ini keluar dulu menyampaikan pesan moral kemudian mengumpulkan para pimpinan-pimpinan partai untuk bersilaturahmi lepas dulu kepentingan soal pilpres bicara dulu tentang stabilitas politik bicara tentang kehormatan bernegara bicara tentang rasa keadilan lalu putuskan saja minta Pak Jokowi cuti kalau masih melawan ya dimakzulkan saja dan suara itu muncul dalam rangka untuk menjaga kelangsungan hidup jutaan rakyat yang tidak mau terjebak di dalam korban politik dinasti yang semakin membawa kita ke gorong-gorong yang lebih jelat oke Bum Faisal apakah Anda yakin bahwa dengan putusan MK ini sudah memastikan Gibran akan berpasang dengan Prabowo iya di awal pembicaraan tadi saya kan mengatakan sederhana buat apa MK bersidang untuk memutuskan soal usia Capres dan Capres satu tahun sebelum ini kan tidak ada satu pun figur calon wakil presiden yang muncul di usia di bawah 40 tahun hari demi hari seluruh media dalam dan luar negeri memberitakan nama Gibran terus dimunculkan ke ruang publik berarti mengkonfirmasi secara tegas keputusan MK ini adalah untuk melanggengkan hajat kepentingan bocah istana kan tidak keluar dari situ tidak ada variabel lain tidak ada jutaan anak muda ribuan ratusan puluhan yang maju sebagai calon wakil presiden hanya Gibran 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 maka keputusan MK itu adalah kadu kepada presiden saat dia berkunjung ke China ya kan untuk memberi sinyal tolonglah bisik-bisiklah kepada politbiro partai komunis di China MK sudah memutuskan meloloskan Gibran maka secara geopolitik China tidak usah ragu lagi untuk mendukung Prabowo dan Gibran mungkin jadi ini sampai ke politbiro pasti jadi skenario ini di pres kita masih hubungan dengan geopolitik jadi skenario di MK itu juga dikonsolidasikan di politbiro tetanda peti karena keputusan itu kan bersamaan dengan kunjungan Jokowi sebelum keputusan satu hari kalau tidak salah Pak Jokowi itu di China mungkin di sana beliau sudah menyampaikan kepada politbiro partai komunis China MK akan memutuskan anak saya lolos calon wakil presiden jadi tolong mobilisasilah kekompakan oligarki di kalangan kekuatan ASEAN kekuatan yang dimiliki bukan hanya dalam negeri konsolidasi intelijen dan kekuatan-kekuatan jaringan lainnya tapi sudah masuk dalam kolaborasi internasional jadi kalau menurut kacamata Bum Faisal bahwa pasangan Prabowo Gibran nanti ini adalah pasangan yang didorong oleh kekuatan-kekuatan geopolitik geopolitik China dan oligarki yang ada di dalam negeri kalau perbincangan di ruang publik cenderung berbicara seperti itu saya hanya mencoba membahasakan apa yang dibicarakan oleh publik dugaan tentang keterlibatan kekuatan-kekuatan internasional yang berafiliasi dengan partai komunis di China itu kan sering dimunculkan kalau itu yang memang menjadi kekuatan pola relasinya presiden Jokowi maka ini juga mengunci posisi PDIP yang selama ini mereka menganggap mereka punya hubungan kerjasama yang bagus dengan partai komunis China ini dilema juga di level internasional mungkin ini juga yang membuat PDIP agak hati-hati menghadapi Jokowi oke kalau begitu Bum Faisal mau mengatakan kekuatan Prabowo-Gibran nanti kalau di dalam PPS ini menjadi kekuatan yang kuat enggak 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 sebenarnya kan Anda bilang tadi didukung oleh China sama oligarki dalam negeri tafsir itu terjadi di lingkaran kekuasaan oke mungkin yang tersedia dari pertanyaan Abang Daitu bagaimana kelompok pendukung perubahan melihat situasi ini munculkan pertanyaan di sana apakah misal Prabowo berpasangan dengan Gibran dianggap berpeluang menang melulusan enggak enggak kalah juga kenapa ya karena ini hanya mengulangi apa yang pernah terjadi pada tahun 2014 apa itu dimana Prabowo juga menjilat SB untuk mendapatkan besan yang namanya Hatta Rajasa sebagai calon wakil presiden dan hampir semua partai politik yang ada di kabinet pada saat itu juga bergabung di koalisi Prabowo Hatta Rajasa hasilnya kan kalah jadi dia hanya mengulangi jalan kekalahan dengan satu pendekatan yang lebih brutal saja kalau kemarin itu Hatta Rajasa diambil karena tidak ada polemik usia maka ketiga dia mengambil Gibran maka ada polemik usia maka MK di sini kan dimanfaatkan untuk melanggengkan apa yang mereka inginkan jadi kalau memprediksi apakah Prabowo Gibran berpeluang menang kalah 100% kalah ini pengalaman saya bicara pengalaman yang kedua rakyat tidak suka dengan cara-cara politik brutal sistem komando politik yang dimainkan Prabowo dan cara dinasti politik karena yang satu ini hanya modal ketua umum Prabowo tidak ada modal lain yang satunya modal anak presiden kalau ini dikawinkan apa prestasinya tidak ada prestasinya adalah merampok undang-undang merampok konstitusi merampok demokrasi merampok jalur politik secara culas tidak ada prestasi dan semakin makanya saya menulis satu artikel keputusan MK itu menghina Gibran melucuti harga dirinya membuat Jokowi dinasti politik Jokowi itu membusuk jangan dianggap itu keputusan yang menguntungkan mereka dalam kalkulasi di lingkaran kekuasaan tarik menarik mengatakan itu menguntungkan Prabowo dan Gibran tapi dalam pandangan jutaan rakyat yang mendukung perubahan ini barang-barang busuk yang semakin jelas dan terang dan mengalir di sampah demokrasi gerakan perubahan akan menang kalau dari sisi spiritual lagi bang kan kita sudah ngomong disini semakin Jokowi menarik Gibran menarik Kaisang menarik iparnya menarik mantunya menarik lingkaran inti keluarganya maka sebenarnya ada pesan langit yang kuat pesan spiritualnya mengatakan ini dinasti menuju kehancuran karena kalau kita melihat peristiwa-peristiwa kesombongan di ujung-ujung kekuasaan di berbagai negara itu bertanda hancur kehancuran yang lebih berbahaya nah tetapi juga harus dilihat apakah kehancuran dinasti politik ini bisa membangkitkan solidaritas nasional untuk memperkuat kepentingan nasional atau dia menjadi musibah nasional bisa terjadi perpecahan kalau menurut Bum Faisal saya tidak mau mendahului Allah apa yang terjadi kedua kemungkinan saya tidak berani mendahului apa itu dua kemungkinan bisa kejahatan di poros kekuasaan negara ini membangkitkan kesadaran nasional untuk menyelamatkan negara ini harapan kita tapi kita tidak tahu kondisi geopolitik ditambah dengan kerisahan nasional bisa ini meluju kepada jalan berakhirnya Indonesia yang kita cintai bisa terjadi disintegrasi karena sudah ketidakadilan di Indonesia ini satu tumpukan yang sudah sangat daya rusaknya luar biasa tapi bukankah peristiwa 2014 ketika Prabowo menggandeng Hatta Rajasa itu beda dengan sekarang ketika Prabowo menggandeng Gibran hampir sama saja yang beda cuma kan tahun saja tapi psikologi sama Prabowo berharap dengan menarik Hatta Rajasa maka dia bisa menggunakan seluruh jaringan kekuasaan untuk memanipulasi untuk mendapatkan suara tapi kan pada saat itu memang di akhir-akhir kekuasaan SBJ sudah melemah kalau ini kan beda tidak juga di akhir kekuasaan SBJ itu kuat parlimennya kuat pemerintahnya stabil tekninya kompak porinya kompak tapi kan pada saat itu ketukuan Hatta Rajasa tidak kuat sama aja ini sama pada saat itu kan survei-survei Hatta Rajasa itu kan di atas 40-50% dibandingkan sekarang Gibran itu kan 3 koma yang saya baca kan di bawah 4% lah dia dengan Sandiaga survei itu betul survei itu betul jadi kondisi ini sama saja klaim bahwa 80% rakyat mendukung Jokowi dan dia ingin mengalihkan dukungan itu kepada Prabowo maka kehadiran Gibran walaupun 3% pas-pasah diharapkan bisa melengkapi survei dari Prabowo yang di atas 40-50 ini semua manipulasi kebohongan semua intinya dia ingin menggunakan restu kekuasaan yang ditafsirkan secara terang dan jelas adalah jaringan fasilitas kekuasaan tidak beda 2014 dengan Hatta Rajasa maka saya mengatakan ini kalah dan memang nasib Prabowo ini kan calon presiden yang disiapkan mungkin oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mempertunjukkan kekalahan kekalahan demi kekalahan dengan terus-menerus memproduksi kerusakan di lingkaran kekuasa negara kerjanya dari dulu itu memang begitu ribut di lingkaran kekuasaan tahun 98 Soeharto jatuh ribut di lingkaran kekuasaan tahun 2014 jatuh lagi kan kalah nah 2019 dia mencoba pura-pura jadi pejuang oposisi kemudian didukung oleh rakyat dia berkhianat kembali lagi ke habitat di lingkaran kekuasaan untuk bagaimana bisa menan 2024 bikin lagi kerusakan dengan menyeret daya rusak yang lebih kuat mahkamah konstitusi intelijen semuanya jadi ini para perusak saling berkolaborasi untuk melemahkan kepentingan nasional kita harus dihentikan terima kasih Bung Faisal Asagab atas informasi pencerahan edukasinya mudah-mudahan saja apa yang saudara sampaikan ini bisa membuka mata dan hati rakyat untuk melakukan sebuah perubahan amin sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up Sampai jumpa